Nah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bos kembali lagi bersama Mas Eko Ternak Kambing Channel Nah oke bos Dalam video kali ini bos Saya akan membagikan Walaupun peternak celik-celian bos Saya akan membagikan tentang Kambing yang sedang mengalami Birahi berat Nah kambing ini sudah beberapa kali Menipu peternak ini Tentang Cara birahinya yang sulit sekali Di deteksi Atau dititani oleh peternak ini Oleh Mas Unyil ini Oke ini Akan mencoba lagi Ini seharusnya Teman-teman sudah tahu ya Sudah pernah Melihat saat kambing yang ini Dikawinkan Tapi tidak mau Nah sekarang ini kita akan mencoba Bos Ini ciri-cirinya Memang Sangat unik ini Kambingnya diam Bengong Tidak mau makan Terus Cuma Nah ponan Cuma bengong saja Bos ini Berdiri terus Tidak mau makan Dan kita nanti juga akan melihat Siletnya bagian Buntutnya ini Bagaimana Nah ini saat kita lihat Kemaluannya ini memang agak basah Tapi ini air kencing atau air rondil Nah ini saat dipegang ekornya pun Kambing ini bos Kambing ini juga diam saja Nah ini sore ini kita akan membawanya ke pejantan bos Oke Nah ini bos Ini biasanya kambing ini Kalau dipegang ekornya Ini biasanya itu zingkat atau jundil-jundil Nah tapi akhir-akhir ini dalam sehari ini Sering dipegang ekornya oleh mas Dwi ini Diam saja cuma kopat rapit saja Dan ini dibawa ke pejantan bos Nah oke bos Setelah di lokasi ini bos Nah Di lokasi ini tempatnya mas Naruto Daerah Kretek Parang titis Kretek Membantul Jogjakarta Ini kandangnya Nah ini pejantan ini mas Naruto Lumayan ganas Nanti mau apa tidak Nah oke Siap disaksikan bos Woh 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 Laya naik ke kue yang naik ke kue nyil Halo Sekipat kipit tak ya Mas kordodamu ya tak aaa Mas kordodamu kan A � Woh Ehehe Gak Gak ini betina tergolong agak tinggi bos ini hampir sama yuk sama pejantan ini bos selamat menikmati kurapakan ya set yes hahaha 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 ya bekan sikit ya 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 sayah ya jok lakak suyu sejuk menyebabkan bosok, kalau kekawin ngamuk ngamuk saya jalan kan seret 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 saya ingin saya ingin saya ingin adiknya kita dianggungi kawin-kawin panggungi saya ingin panggungi limon saya ingin memeluk banyak 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 saya ingin saya ingin selesai saya ingin banyak semangat saya ingin mereka 汽 ini sedang mengeragetkan atau gulik pejantan disini bos untuk menjantani betinanya tadi oke dan ini besok saya akan review kandangnya Mas Narto ini bos ini ada indukan yang agak besar itu harganya berapa dan mau dijual ada yang mau dijual cempe-cempenya atau tidak ini koyone bagus-bagus bos ini kena toh umum kena nah empat kali kena bos Insyaallah jadi bos kalau sudah empat kali itu sudah oke bos gue sudah empat kali masuk bos tidak mengkhawatirkan tidak ini meragukan lagi itu bakal metu bos metu anak eh maksudnya bos udah bos sudah empat kali kena dan biasa bos untuk biaya jamunya untuk merakitkan seperti ini biasanya ya 50.000 bos dan itu jaminan jadi atau bunting dan itu pun lihat-lihat pejantan ini juga bos pejantannya juga bukan pejantan biasa itu loh ya seperti ini bagus untuk bibitan dan bikin ini sudah lebih dari satu setengah tahun seperti ini nah bos mungkin dari masih kotor nakabing channel mungkin seperti itu dulu dan untuk Mas Narto terima kasih sekali sudah ini melonggarkan waktunya untuk menyambut kita dan menyambut betina saya itu terima kasih sekali nah ini kandangnya besok akan saya review juga nah untuk teman-teman begitu dulu semoga ada manfaatnya dari masih kotor nakabing channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwon salam ternak salam ngarit bos saking gunung kitul semoga kalian sukses semua selamat menikmati terima kasih terima kasih